Beberapa tipe HP Vivo harga 2 jutaan yang beredar di pasaran saat ini rata-rata memiliki kamera yang bagus, karena sudah memakai triple camera hingga quad camera. Oleh karena itu, kita akan lebih mudah untuk menemukan HP Vivo dengan kamera terbaik seharga 2 jutaan. Kapasitas baterai juga penting dipertimbangkan, agar daya tahan baterai bisa lebih lama. Kabar baiknya HP 2 jutaan dari Vivo keluaran terbaru saat ini sudah memiliki baterai berkapasitas besar hingga 6000 mAh. Agar kamu lebih mudah untuk memilih, berikut ini Gadget MD telah rangkumkan deretan HP Vivo 2 jutaan terbaik versi Gadget MD. Vivo Y Series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga 2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristal linemate yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset Mediatek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan HP saat digunakan bermain game lebih optimal. Vivo dikenal sebagai produsen HP dengan kamera berkualitas. Tidak heran, meski produknya sudah lama dipasarkan, beberapa ponsel lama Vivo masih dapat bersaing dengan ponsel keluaran terbaru. Misalnya Vivo V21s ini yang hadir dengan spesifikasi kamera mampu bersaing di kelasnya. Meski produk lama, Vivo Y-Series ini sudah dilengkapi 3 buah kamera di bagian belakang. Kamera belakang ini terdiri dari kamera utama 50MP dengan puff. Selain itu, terdapat kamera makro dan depth 2MP sebagai pelengkapnya. Untuk hasil foto maupun video, sudah cukup bagus berkat tambahan teknologi eye. Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Terima kasih telah menonton!